Jadi kalau mau bersih darah kita, maka jangan makan. Lama saya merenung. Sudah lamalah dari kecil kita disuruh berpuasa. Sudah umur sekian puluh tahun baru tahu, rupanya diantara hikmah puasa itu adalah membersihkan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan Santri-Santri Mahat Az-Zahra, para penghapal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditepati untuk belajar Santri-Santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Mahat Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu almarhum ayah. Satu, dua, tiga saat semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhum-almarhumah. Melalui donasi BSI Bangsari Indonesia, nomornya 767-7777-227. Sekali lagi, BSI 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut. 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak Santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam hingga dikayu tualang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu konyang. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati ketua, yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Al-Mukarram Ustaz Dr. Sahrul Aidi LCMA. Yang sama-sama kita hormati ketua pengadilan negeri Bangkinang, ketua pengadilan agama, berserta seluruh tamu undangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin-hadirat, muslimin-muslimat, Bapak Dandim, Bapak Danyon. Tak bisa dibedakan nih, karena bajunya ustaz semua malam ini. InsyaAllah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah SWT. Amin. Saya ikut tes CPNS 2008. Syarat memenuhi dari CPNS ke PNS itu mengurus surat-surat, salah satunya medical check-up ke rumah sakit Arifin Ahmad. Itulah pertama dan terakhir saya periksa ke rumah sakit. Sejak itu tak pernah. Itu pun karena wajib. Jadi waktu medical check-up itu kata dokter, Bapak besok sebelum periksa, jangan sarapan. Kenapa tidak boleh sarapan? Karena darah yang mau diperiksa itu musti steril, bersih. Rupanya kalau kita sarapan itu darah kita kotor. Masuk ketupek gulai paku. Masuk santan, kolesterol. Masuk teh manis, gula. Jadi kalau mau bersih darah kita, maka jangan makan. Lama saya merenung. Sudah lamalah dari kecil kita disuruh berpuasa. Sudah umur sekian puluh tahun baru tahu. Rupanya diantara hikmah puasa itu adalah membersihkan darah. Beberapa waktu yang lalu kami ke Malaka, membawa keluarga mau check-up, periksa. Kata dokter, Kalau mau cepat Pak, takutnya kalau Bapak besok darahnya masih belum bersih, Di hari kedua baru periksa. Jadi dua malam menginap. Besok biar supaya cepat, besok jangan sarapan sebelum ke rumah sakit. Ingat saya lagi yang beberapa belas tahun yang lalu. Rupanya mau membersihkan darah kita ini diantara cara yang diberikan Allah adalah dengan berpuasa. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam niatnya jadi berubah. Nauaitu sawmah ghadin an'adha'i fardishah di Ramadan untuk bersih darah lillahi ta'ala. Niatnya cukup, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Bersih darah itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebut, Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa, itu baik bagi kamu. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan apa baiknya. Baiknya carilah sendiri. Itu makanya anak-anak kita setelah dia hafal Quran, Bisa baca kitab, tamat pondok, masukkan ke fakultas kedokteran. Dialah yang akan mengungkapkan hikmah-hikmah daripada manfaat puasa ini. Ada hadis bunyinya sumu tasihuh. Kalau kamu puasa, kamu akan sehat. Hadis ini noif. Tapi hadis noif tetap boleh dipakai. Karena hadis puasa kamu, kamu sehat, bukan dalam masalah akidat. Bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadha'il a'mal, motivasi beramal. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini, Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Biasanya orang sesudah berpuasa itu diajak ustadz untuk meningkat. Dengan berpuasa, marilah kita tingkatkan ketakwaan. Dengan berpuasa, mari kita tingkatkan integritas. Dengan berpuasa, mari kita tingkatkan semangat beribadah. Tapi biasanya selesai berpuasa, bertambah pula tiga. Gula darah naik, kolesterol naik, berat badan pun naik. Salah satu buktinya, ini kueh kotak sudah mulai datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya bertamu ke rumah jamaah. Sampai di rumahnya saya dikasih selebaran kertas. Ustaz Somad, colong baca-baca ini, kata dia. Saya bacalah di kertas. Kertas ini dari Amerika. Tulisannya, kata dia, namanya fasting therapy. Fasting artinya menahan makan. Terapi, ada terapi namanya menahan makan. Kata orang Barat, semua yang kita makan ini racun. Kita minum teh, teh itu racun. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat? Teh, itu ku tengok teh mulai datang. Orang Barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison, racun putih. Tapi jangan gara-gara ini segan pula, Pak. Anggota Dewan sama Pak Ketua minum teh. Tetaplah minum. Saya ada, lebih besar pula racun saya lagi nih. Lalu kemudian kita makan rendang. Gulai. Itu juga racun. Mana racunnya? Kelapa. Saya dulu kuliah di UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Masuklah dosen saya ke dalam. Kata dosen saya, andailah saya jadi raja, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong seluruh pokok kelapa yang ada di Malaysia. Saya tanya ke dosen saya, kenapa Bapak mau motong kohon kelapa? Karena kolesterol yang paling tinggi adalah santan. Dan makanan kita santan semuanya. Pagi ke tupek gulai paku, santan. Siang rendang, santan. Minum cendol, santan. Kolak, santan. Kalau memang santan itu racun, gula itu racun. Kenapa nenek moyang kita dulu makan santan, minum gula sehat-sehat aja Pak Ustadz? Mereka habis makan rendang, minum gula, mencangkul 2 hektare. Kita habis makan santan, minum gula, tarik selimut, tidur 4 jam. AC-nya dingin. Cobalah masukkan santan ke dalam kulkas. Membeku. Begitulah darah kita jadi beku. Yang membekukan darah itu dua. Yang pertama gula, yang kedua santan. Darah itu air. Maka kalau air dicampur dengan gula, kental dia. Besok ibu masukkan gula ke dalam kuali, panaskan kompor. Gula mencair. Setelah itu biarkan dia beku, tarik sendok. Terangkat sama-sama kualinya naik ke atas. Kenapa? Membeku. Darah kita membeku disebabkan oleh santan dan gula. Saya berjumpa dengan jamaah umurnya 85 tahun. Saya tanya, Pak Raja, Apa rahasia Bapak sehat walafiat? Kata dia, Pak Ustadz, Yang saya makan sayur bening. Yang saya makan panggang. Saya tak pakai goreng. Karena minyak itu bahaya untuk darah. Sehat itu pilihan. Mati itu takdir. Nah jadi jangan pula gara-gara ini, Lalu ibu tidak minum teh, Tidak makan gulai santan, Tidak makan kolesterol, Lalu kemudian setelah itu mati saya yang disalahkan. Sehat ini kita memilih. Tapi masalah ajal, Orang sehat pun banyak juga mati. Orang yang sudah diponis mati pun tak mati-mati. Masalah ajal ini, Inna ma'amruhu iza'arada syai'an ayyaku lalahukun fayakun. Jadi kata kertas yang saya tengok di rumah jamaah tadi, Kata dia semua yang kita makan ini racun. Kita makan apel. Apel itu kalau kita makan, Kita belah, Tak ada ulatnya. Tapi kalau jambu yang kita beli ke pasar, Kita belah, Berulat. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Ternyata apel tidak dimakan ulat karena disemprot pesticida. Pesticida itu tidak mati karena disiram pakai sabun. Pesticida tak mati karena mama lemon. Pesticida tidak mati karena air panas. Masuk ke dalam darah, Menggumpal-menggumpal menjadi cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang Barat membacanya cancer. Orang kita susah menyebut cancer, Kenapa nih? Kanker. Maka menggumpal dia dalam darah. Orang Barat menemukan obatnya, Kata dia, Mematikan darah. Racun-racun yang ada dalam darah dan dalam daging itu adalah Dengan cara berpuasa. Cuman mereka tidak tahu sabun. Tak tahu dia puasa. Yang tahu dia adalah dengan cara fasting. Fastingnya tidak makan. Karena kalau orang tidak makan, Badannya akan memakan dirinya sendiri. Racun-racun yang ada dalam darah, dalam daging, dalam tulang kita itu Dimakan sendiri oleh badan kita. Ini tak bisa saya jelaskan terlalu panjang lebar, Terlalu detail. Karena kata pepatah Arab, Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, Ngomongnya ajaib-ajaib. Jadi kalau ibu bapak nanti mendengar, Ustaz Muhammad tadi malam cerita tentang kesehatan agak ajaib-ajaib ku dengar. Karena memang bukan bidang saya. Tapi saya bercerita, Begitulah manfaat dari kesehatan berpuasa. Kenapa Nabi tidak pernah sakit? Kerana Nabi Muhammad berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa berpuasa. Buka kitab Lukas, Pasal 18, Ayat 12. Aku berpuasa dua kali seminggu. Kata Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi Musa berpuasa. Mana Nabi Musa berpuasa? Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah. Malamnya dia bermunajat, Siangnya dia berpuasa. Jadi puasa ini adalah ibadah Nabi-Nabi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Kutiba alaikumusiyam, Kama kutiba ala allazina min kablikum. Orang-orang sebelum kamu pun berpuasa. Hanya saja orang sebelum kita itu puasanya lebih berat. Maryam itu puasanya berat sekali. Inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar puasa. Walan ukal lima liaw ma'insiya. Saya tidak akan bicara. Jadi kalau puasa kita hanya tahan makan minum. Kalau Maryam puasanya tidak makan, Tidak minum, Tidak bicara. Untunglah syariat Nabi Muhammad ini, Boleh bicara. Bayangkan kalau puasa kita macam puasa Maryam. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Bagaimana Pak Hakim di pengadilan negeri memutuskan perkara? Bagaimana pula Ustadz menyampaikan kultum? Nah jadi artinya kita boleh bicara, Tapi yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Jantung ini di bawah. Otak ini di atas. Darah disemburkan oleh jantung membawa oksigen naik ke atas. Jantung ini berat dia menyemburkan darah karena darahnya kental. Maka diminumlah obat pengencer darah. Terlalu banyak diminum, muncul efek samping. Kena buah pinggah. Maka darah kita mesti cair. Dengan apa mencairkan darah? Supaya tidak punya efek samping. Banyak-banyak puasa sunnah. Puasa paling tidak sebulan tiga kali. Tiga hari. Tiga belas, empat belas, lima belas. Kecil kali pausat kalau cuma tiga hari. Saya sanggup lapan. Bagus. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma lapan hari saya sanggup lebih banyak pausat. Lima belas. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, tiga belas, tujuh belas, lima belas, tujuh belas, sembilan belas, dua satu, dua tiga, dua lima, dua tujuh, dua sembilan. Puasa Nabi Daun. Kenapa puasa Nabi Daun? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Ibrahim? Kenapa bukan puasa Nabi Musa? Kenapa yang disebut puasa Nabi Daud? Karena Nabi Daud lah yang paling tinggi kekuasaannya. Nabi Daud itu raja. Dan Nabi Daud itu, ini agak berat saya menyampaikannya sikit. Nabi Daud itu istrinya seratus. Puasanya lima belas hari sebulan. Ada orang yang istrinya satu, tak pernah puasa sunnah. Senyum-senyum Nabi Daud nengok dia. Kata Nabi Daud, aku seratus biniku, lima belas hari aku puasa. Kau tak puasa sama sekali. Nah ini jadi puasa Ramadan. Makanya kita kalau udah terlatih puasa Ramadan ini, nanti di syawal kita diteruskan lagi dengan puasa enam. Dan di Bangkinang, Kabupaten Kampar, memang ada hari rayanya khusus. Nah jadi Pak Ketua yang baru pertama tugas di Kabupaten Kampar, Bangkinang, nanti ada lagi hari raya khusus. Setelah puasa enam, hari raya lagi. Lalu kemudian pula setelah itu, ada lagi nanti bulan Zulqadah, Zul'ijjah, puasa sepuluh hari. Tidak ada hari yang lebih baik daripada puasa sepuluh hari ini. Itulah dia dari tanggal satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan hari di bulan Zul'ijjah. Di tanggal sepuluhnya, puasanya tak sampai sore. Hanya dari pagi sampai motong kurban. Habis kurban, langsung batalkan puasa dengan makan daging kurban. Jadi hampir setiap hari bulan itu ada terus puasa-puasa. Dan khusus bagi ibu-ibu, di Ramadan ini mungkin tinggal tujuh hari, nanti bagus sekali dikodok di bulan Syawwal, enam hari, puasa enam. Selalu saya kalau mengingatkan puasa ini ibu-ibu. Ibu jangan lupa ganti. Rupanya suaminya, istrinya tinggal tujuh, suaminya tujuh belas hari. Musafir, sakit, pemangkana minkum maridon, siapa yang sakit? Au'ala safarin musafir, fa'iddatun min ayam min ukar. Ganti di hari-hari yang lain. Saya naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta. Sampai di pesawat, datang peramugari mengasih makanan, kuih air. Saya ambil mairnya, saya ambil kuihnya, saya minum. Kawan yang duduk di sebelah saya ini tidak makan kuih, tak minum air putih. Lalu saya tanya, Bapak kenapa tak minum? Kata dia, saya puasa. Tapi saya tak Islam, Pak Ustaz. Tapi puasa saya tidak tinggal puasa Senin Kamis. Allah mahu saya temanmu. Aku yang selalu ceramah, aku pula makan kuih ini. Dia tak Islam, tapi dia puasa. Orang yang tidak Islam, kalau dia puasa, pahalanya tak dapat. Karena dalam Islam syarat untuk dapat pahala itu, mesti sebutkan password. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Tapi sehatnya dapat. Jadi orang yang tidak Islam, kalau dia jalankan ibadah dalam Islam ini, sehatnya pasti dia dapat. Ada pun masalah akhiratnya, itu syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kalau kita jalankan ajaran agama Islam ini, sehatnya pasti dapat. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa-puasa ini. Jadi kata orang Barat tadi, terapi fasting itu kata dia, karena makanan kita ini banyak beracun, makanan kita tak basi. Kenapa tak basi? Karena ada antibasi. Racun. Kita makan makanan tidak busuk. Padahal menurut logika akal ini busuk. Kenapa tak busuk? Pengawet. Pergi kita ke pasar. Ikan asin. Ikan asin mana yang kita beli? Belilah ikan asin yang dikerubungi lalat. Mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat? Jangan beli. Kenapa? Karena ikan asin itu sudah disiram formalin. Ternyata forma lalat lebih cerdas dari kita. Kita membeli ikan asin yang tak dikerubungi lalat. Awet ikan asin itu. Kita makan, kita pun ikut awet dibuatnya. Kenapa? Karena ada racunnya di dalam. Jadi semua yang makan makanan kita ini sekarang adalah pengawet penyedap rasa. Penyedap rasa itu, saya tak sebut merek. Siramkanlah dia ke keramik yang berlumut di kamar mandi. Siramkan. Nanti malam. Ambil penyedap rasa di dapur. Siramkan ke keramik yang berlumut di kamar mandi yang tak bisa digosok. Besok pagi siram dengan air. Putih, kinclong, bersih. Kenapa? Karena bahan kimia yang ada di dalam. Almarhumah mak saya tak pernah masak pakai penyedap rasa. Pantang bagi dia. Dan dia mengajarkan kami begitu. Karena semua ini berefek kepada kesehatan kita. Karena semua yang kita makan ini penuh dengan racun. Makanan cepat saji. Makanan begitu cepat. Maka kemakanan dengan pengawet. Makanan antibasi dan lain sebagainya. Akhirnya menggumpal. Cara menghilangkannya kata dia. Ini orang barat bukan orang islam. Kata dia. Tahan makan 8 hari sebulan. Saya waktu membaca itu. Tahan makan 8 hari sebulan. Allahu Akbar. Nabi kami sudah mengajarkan 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Badan sehat. Berat badan terkendali dan lain sebagainya. Jemaah banyak husnuzon dengan saya. Disangkanya saya tak gemuk-gemuk ini karena puasa sunat. Padahal saya jarang sekali puasa sunat. Bahkan kalau pergi acara di mana-mana. Pernah acara di Medan. Kami sedang makan. Dengan Pak Kapolsek. Saya bilang Pak Kapolsek makan. Dan Pak Kapolsek mohon maaf Pak Ustaz. Saya puasa. Dalam hati saya. Aku yang selalu ceramah puasa. Pak Kapolsek ini pula puasa. Tapi saya kalau ditanya orang ada alasan. Ustaz kok tak puasa? Saya musafir. Bukanlah perbuatan baik kalau dalam musafir itu kita puasa. Untung ada dalil yang bela saya. Musafir terus. Saya setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu musafir. Jumat ini nanti saya akan musafir ke Jambi. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di rumah tiga hari. Selasa, Rabu, Kamis itu di rumah. Ini sebetulnya malam ini di jadwal saya di rumah. Tapi karena diundang sama Pak pengadilan. Tak bisa tak datang. Takut kita disidangnya nanti di pengadilan. Jadi, semua yang diturunkan Allah ajaran agamanya ini adalah untuk kebaikan kita. Cuma tidak disebutkannya dalam Al-Quran. Dikasihnya kita akal. Untuk memikirkan itu, kita pun ketemu. Ketemulah apa rahasia-rahasia di balik syariat agama Allah ini. Maka itulah perlunya ada di antara anak kita yang jadi pakar gizi, pakar biologi, pakar ilmu bumi geologi, pakar ilmu langit astronomi. Supaya apa? Dialah yang mengungkapkan mu'jizat-mu'jizat keutamaan kehebatan Al-Quran dan Sunnah. Maka menurut saya, anak-anak kita ini, sekolah agamanya hanya cukup tingkat atas saja. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, pondok pesantren, full day. Nanti masalah kuliahnya terserah dia mau kuliah apa? Dia mau jadi polisi, dia mau jadi tentara, dia mau jadi hakim, dia mau jadi pengacara, dia mau jadi dokter, dia mau jadi spesialis. Silahkan. Yang penting dia sudah punya bekal, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, mengerti akidah, ahlu sunnah wal jamaah, rukun iman, rukun islam. Maka insyaAllah agama ini dia tidak terlalu banyak membahas tentang khilafiyah, tapi lebih pada hikmah-hikmah yang ada dalam ajaran agama islam. Kalau kita kembali kepada ajaran agama islam, maka insyaAllah. Solat. Tadi berapa kali kita ruku, berapa kali kita sujud? Qabliyah insya' sujud empat kali, rokaan pertama dua kali, rokaan kedua dua kali. Solat insya' empat, kali dua, lapan kali. Ba'diyah insya' dua, kali dua, empat kali. Solat tarawih, lapan, kali dua, enam belas kali. Witir tiga, kali dua, enam kali. Nanti malam tambah lagi bangun, tidur, tahajud. Sebelum tahajud, solat sunat udhuk dua rakaan kali dua, empat kali. Solat sunat taubat dua rakaan kali dua, empat kali. Solat sunat tahajud, lapan rakaan kali dua, enam belas kali. Solat sunat hajat. Apa sebetulnya hikmah daripada sujud berlama-lama di dalam bulan Ramadan ini? Ketika kita sekarang berdiri, jantung kita di bawah, otak kita di atas. Tapi ketika kita sedang sujud, otak kita di bawah, jantung kita di atas. Maka di saat sedang sujud itulah, sempurna oksigen dikirimkan dari jantung ke otak. Makanya kalau mau sehat, banyak-banyak sujud. Oh, saya nggak percaya tuh Pak Ustadz, buktinya orang Islam sering-sering sujud. Kenapa dia stroke? Kenapa kurang oksigen ke otak? Yang salah bukan solatnya, orangnya. Terlalu cepat, solat patuh ayam. Macam stempel pos. Belum lagi darah itu sampai ke otak, dia sudah berdiri. Baru sampai tengkuk, dia sudah berdiri. Kalau bolehlah darah itu bercakap, apanya maksud kau ini? Belum sampai, belum sampai lagi ke otak. Makanya Nabi itu sujudnya lama sekali. Subhanallah Rabbiyah al-A'la wa bihamdi. Subhanallah Rabbiyah al-A'la wa bihamdi. Subhanallah Rabbiyah al-A'la wa bihamdi. Kata Imam Hassan al-Basri, sujud yang paling sempurna, tasbihnya tujuh kali. Subhanallah Rabbiyah al-A'la wa bihamdi. 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 makanya ada tarawih-tarawih yang imamnya Valentino Rossi nabi menyuruh orang ulang sholat apa kata nabi irji ila sholatika fa inna kalam tussoli ulangi sholatmu tidak sah diulanginya sholatnya yang kedua kali kata nabi irji ila sholatika fa inna sholatmu tidak sah diulanginya sekali lagi kata nabi irji ila sholatika fa inna kalam tussoli sholatmu tidak sah pula tiga kali ulang bagaimana yang betul itu ya Rasulullah kata nabi kalau engkau tegak hatta tatuma inna kaiman adatumaknina kalau engkau ruku hatta tatuma inna raki'an adatumaknina subhana rabbiyal azimi wabihamdi hatta tatuma inna sajidan adatumaknina nah jadi malam ini kita ada tumakninahnya besok malam masjid-masjid yang ada tumakninah lanjutkan yang tak ada tumakninah kasih tahu ke pengurus masjid supaya diadakan kudeta dicari imam yang ada tumakninah karena sholat itu penuh dengan rahasia diantara rahasianya adalah kesehatan tapi sholatnya tetap niatnya lillahi ta'ala jangan pula gara-gara ini sholatnya supaya sehat sehat itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperlama sujud itu maka pikiran kita tenang karena sempurna oksigen dari jantung naik ke otak jantung kita ringan kerjanya orang mati mendadak biasanya karena serangan dua, serangan jantung sama serangan Israel serangan jantung belum pernah lagi kita bertanya sama jamaah perasaan tahun lalu saya terawih di masjid ini ada bapak pulan udah meninggal pak ustaz mendadak kenapa dia mati mendadak? kena kurap tak ada orang mendadak karena serangan jantung ada orang meninggal mendadak tapi ke sakit itu pasti jantung tuh pak ustaz karena biasanya yang meninggal mendadak itu jantung berat jantung itu bekerja kenapa? kerja jantung apa? kerja jantung menyemburkan darah darah yang disemburkannya tidak sehat darahnya kental darah penuh dengan kolesterol penuh dengan minyak penuh dengan gula maka dengan berpuasa sehatlah kita dengan itu kita meyakini bahwa ajaran agama ini bukan dokma doktrin yang penting sholat yang penting puasa jangan tanya-tanya banyak tanya masuk neraka banyak tanya Yahudi enggak banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu adalah pertanyaan-pertanyaan banyak sekali ayat Al-Quran itu beratakan pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan makanya saya kalau menyampaikan tausiyah itu 60 menit 30 menit materi 30 menit tanya jawab 10 menit lagi sudah habis materi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka selama bulan suci Ramadan ini kalau bisa masaklah menu-menu yang sehat saya kalau undangan di berbagai tempat orang kalau mengasih makanan yang terbaik itu dikasih ke Ustaz kalau saya dikasih makanan kepiting udang lobster semua itu disediakan nah dikasihkan ke Ustaz mana yang paling beracun itulah yang dikasih ke Ustaz undanganlah saya ke tepi laut di Singkil, Aceh diletakkan orang itu lah kepiting sebesar piring udang lobster disitu ada ketua DPRD bupati dan dim kapolres satu pun tak ada yang memakan kepiting itu saya bilang kenapa tak kalian makan kolesterol Pak Ustaz saya bilang saya ajarkan doanya kalau Bapak makan insyaAllah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama kusebut nama Allah kalau sudah kusebut nama Allah tidak ada yang bisa memodaratkan baik di bumi maupun di langit terus kalau kami habis makan ini Pak Ustaz jamin tidak naik itu tak tanggung jawab saya sebenarnya banyak orang ini bercakap tak betul kata dia kambing mengandung kolesterol itu kalimat tidak betul mana pula ada kambing mengandung kolesterol kambing mengandung anak kambing mengandung kolesterol apa betul kambing itu membuat darah tinggi kata dokter ternyata tidak saya ini banyak kawan saya dokter saya ceramah di ID ikatan dokter Indonesia apa betul Pak dokter kambing itu membuat darah tinggi kata dia tidak Pak Ustaz makanya Nabi makan kambing tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena darah tinggi tak ada lalu apa yang membuat darah tinggi itu bukan dagingnya Pak Ustaz kecapnya sama garapnya justru yang membuat darah tinggi itu air putih cobalah orang pergi ke rumah makan lambat air putih itu datang mana air putihnya naik darah tinggi jadi sebetulnya yang menjadi racun itu adalah pola makan kita makanya Nabi mengajarkan kita disuruhnya kulu makanlah washrabu minumlah tapi ada rimnya di ujung walatusrifu jangan berlebih-lebihan semua yang berlebih itu tak baik kul makanlah washrab minum buah walbas berpakaianlah watasaddaq bersedekahlah min ghairi sarafin wala makhilatin jangan berlebih-lebihan dan jangan untuk sombong ada orang makan sekarang untuk sombong ada orang sekarang ada makan untuk sombong pergi ke tempat rumah makan yang mahal satu porsi dua juta dan tidak dimakan hanya untuk ditengok dan untuk foto aja habis itu foto posting ah tengok berapa yang lain ini makan hanya untuk sombong dalam islam kita diajarkan makan secukupnya jam 2 siang pergilah ke jembatan sungai kampar di bangkinang arah ke bangkinang seberang tegaklah dia itu tegaklah di atas jembatan itu menengok air ke bawah itu menengok teh tarik itu di bawah kalau di siang ramadhan melihat mobil warna merah pun macam semangka ibu hati-hati jangan pakai jimbab merah di siang hari semua air danau mau kita minum semua mau kita makan tapi begitu berkumandang azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar kalau bapak mendengar azan tanya dulu istri yakinkan itu azan maghrib karena di bulan ramadhan ini semua azan itu bunyi azan maghrib ketika azan maghrib berkumandang masuk 2-3 teguk air masuk ke rumah 1-3-5 mana mana hawa nafsu siang tadi hilang makanya banyak sekali kalau istilah rumah emak saya lapamato lapamato itu maksudnya mata aja yang lapar jam 6 sore itu semua mau kita beli itu lapamato namanya itu begitu sudah masuk 2-3 teguk hilanglah lapar itu bulan puasa ini kita sedang diajarkan hakikat hawa nafsu hawa nafsu itu tidak bisa didefinisikan hawa nafsu itu langsung dirasakan apa ada manusia ini yang tak ada hawa nafsunya Pak Ustaz? tak ada nabi pun ada hawa nafsunya dan islam bukan menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu islam membuat kita menempatkan hawa nafsu pada tempatnya maka silahkanlah makan sampai kapan nafsu ini hilang selama ruh bersemayam dalam jasad ada hawa nafsu jadi kalau ada orang risau saya risau saya dengan hawa nafsu saya ini Pak Ustaz jangan risau nanti kalau sudah berpisah ruh dengan jasad hilang sendiri lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok bapak ibu yang sudah berpengalaman pernah bapak ibu menengok mayat minta sarapan pagi tak ada kalau sudah berpisah ruh dengan jasad dia hilang sendiri maka selama hayat dikandung badan selama ruh berada dalam jasad ini kita disuruh mengendalikan hawa nafsu dengan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari terbit fajar itulah dia azan subuh tenggelam matahari itulah dia azan maghrib dan kita puasanya tidak terlalu lama kita puasa hanya sekitar kalau pekan baru sahurnya azan subuh jam 5.10 maka berbukanya jam 6.30 berarti kita berpuasa hanya sekitar 13 jam setengah hanya 13 jam tapi di Eropa di Jerman ada yang berpuasa sampai 18 jam di Mesir kalau sudah musim panas 16 jam Alhamdulillah takdir saya 98 di Mesir pas musim dingin jadi tak terlalu lama tapi pas adik-adik kelas saya itu satu tahun mundur 11 hari 11,11,11,11 ada yang takdirnya pas puasa bulan Agustus Agustus beriman kepada takdir baik takdir buruk lah Agustus itu sahurnya jam 4 berbukanya jam 8 kalau saya dengan Ustaz Sahrul Aidi dengan Ustaz Faisal Saleh tahun 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 itu zaman kami puasa bulan apa puasa? Mei sekitar Mei sekitar Desember pokoknya musim dingin lah seingat saya puasa itu musim dingin karena saya Ramadan yang pertama itu gemuk karena selamat makan begitu musim dingin langsung kurus musim panas tak ada selera makan musim dingin berselera makan nah jadi memang kita ini diberikan Allah luar biasa kalau di Arab musimnya lirafi Quraish musim hujan musim hujan musim masap kita inilah yang paling stabil mau musim panas mau musim dingin cuacanya 30, 31, 32 kenapa puasa itu tidak dibuat bulan banyak orang kan kenapa Pak Ustaz puasa kita itu selalu heboh lah masalah penetapan ini ini kan gara-gara ikut bulan coba kalau ikut Januari, Februari kenapa tak ditetapkan saja puasa itu 1 Januari seandainya puasa ditetapkan 1 Januari mungkin kita tidak ada ikhtilaf tapi Allah kata orang tidak adil kenapa? karena kalau puasa Januari berarti puasa musim dingin terus kenapa tidak ditetapkan saja puasa itu 1 Agustus seandainya puasa itu Agustus musim panas terus ditetapkan puasa itu mengikut bulan Qomariya maka dia pernah ada musim dingin pernah musim panas orang yang tinggal di Arab maka dalam sekian 10 tahun dia melewati siklus pernah puasa bulan Januari dingin pernah puasa bulan Desember dingin pernah puasa bulan Agustus panas jadi ada perputaran kita tak merasakan itu karena kita tinggal di katulistiwa tadi saya mulai jam 9 kurang 10 sekarang sudah jam 9 lewat 30 lebih kurang 40 menit saya sampaikan materi tadi kata protokol kita ada tanya jawab apa-apa yang mau disanya yang bisa saya jawab yang tak bisa saya jawab nanti saya bawa pulang saya jawab di rumah akan di upload tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official jangan lupa subscribe like share and comment terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau bertanya silahkan langsung atau lewat tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan disampaikan Allah niat baik saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada mari support pembangunan asrama mahat az-zahra niatkan hadiahnya untuk almarhum ibu almarhum ayah 123 saat semen batu bata kerikil untuk menyelesaikan pahalanya mengalir untuk almarhum melalui donasi BSI Bangsari Indonesia nomornya 767 7777227 sekali lagi BSI 767 7777227 atas nama yayasan pendidikan hajar mahan jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026 sekali lagi 0811 6650 026 mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka dari mulai jam 4 subuh anak santri bangun tahajud sholat subuh menghafal mengulangi bacaan masuk kelas sampai jam 10 malam disinilah mereka beristirahat berkah selalu sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati